besok-besok jangan nyekir lagi ah patuh bot itu paku kagak ngerti banget dah tahun anak kecil masih taruhin paku juga taruh apaan taruh apaan aduh gimana sih pambingan cita taman gini-giniin gua aja waduh abis umroh nih tuh dikasih putih-putih kaki bang kenapa tutut nainian paku mana ada paku di sawah ya mungkin pecahan tututnya itu itu pakai U kalau nggak pakai U coba kalau pakai I cukup ragu jadi aduh bang sakit nyutan banget bang wah bahaya nih baik gimana iya bisa bisa aduh Ane lupa namanya itu bahasa dokteran Stepanus Stepanus Kok tau loh Belum ingin sekolah Dulu juga Sekolah Apk Akademi perawat Perawat buda Sini Ini udah mau ini Dia lihat dulu Jadi enak Maksudnya pake ini aneh Yang punya dokter sekop Yang gini kan Kok ngajarin gue mulu Tapi orang tau Dulu bahasa halus sih Tarjawa Tar Sunda Tapi ngakunya betawi Kilok Air dikit saat Ya itu Bukan RW itu Ini buat Bukan kesedot Baunya kesedot Iya Gele itu kenapa Kenapa bisa begini Bukan jangan begitunya Hawanya Oh Surin yang nyemberin koreng Tentang-tentang turunan Tanjakan aja lo gak ngangkat Aduh 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 Sakitnya lah Bang Adul Bang Adul Minta tolong dong Berindas Berindas Bang Adul Tolongin dong Eh di Bang Adul Ganteng Di Bang Adul Wah Bang Adul Wah lagi sakit Terus aja Di Bang Adul Terus apa minta tolong Sini yang Bugaran Bugaran Eh gue ada urusan lain Bukan apa sih Gue mau menghias Menghias apaan Pas saat tadi itu Assalamualaikum Assalamualaikum Salam Ntar ya Aduh-atu berobat Kuasa begini Emang ada karenapal Nah ini Pak Ustadz Nampaku Nampaku Sawah Sawah Pak Ustadz Gak tau tuh sawah Kayaknya dulu Apa gudang Belanda Siapa yang dapet Bang Haji Kosing Tapi saya seneng nih Orang saling bantu Begini tuh Paling bagus Ya kan Ya ini kan temennya Luka Ente Yang baru Si Aduh juga emang terkenal Orangnya suka bantu orang Maksudnya gak mau bantu Saya beli gas Bang Adul Ya mungkin dia sakit kali Tapi kalau memang dia Sakit-sakit begini Terus dia mau jalan juga Itu namanya Ithar Benar Artinya mengutamakan orang lain Walaupun dia butuh Nah itu di dalam surat Al-Hasra ayat 9 Allah berfirman A'udhu billah Minya syaitan Raja Bismillahirrahmanirrahim Wayıqfiruna Ala anfusihim Walaukana bihim khasasa Wama yukursuh hadafsihi Fa ula'ikahum Muflahun Jadi ini memang Ada kisahan sih Dulu di zaman Rasulullah Waktu orang peperangan nih Setelah perang Yarmuk Hudaifah tuh Lihat pasukan Ada yang semuanya Lagi pada Sakratul Maut Mereka bilang Minta air Minta air Tapi saat diantrin air Orang itu lagi Sakit Sakratul Maut Tiba-tiba Kedengeran lagi Dari sebelahnya Minta air juga Orang yang lagi Sangat butuh air Itu dia bilang Udah kasih saudara saya Begitu dikasih Ke yang satu lagi Kedengeran lagi Orang minta air Sampai Ternyata Sampai orang yang terakhir Dia anterin Orangnya udah meninggal Balik ke yang kedua Meninggal Balik ke yang pertama Udah meninggal Mereka Lebih mengutamakan saudaranya Padahal diri mereka itu Butuh Nah inilah yang dalam bahasa agama Namanya Paham gak itu Paham Ini keluarga Aneh nih Mau nganterin jenazah Kayak mobil jenazah Adul keluarga mau piknik Gak ada mobil Udah pake dulu Tuan mobil Mobil jenazah bang Isar 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 Berapa apa Yang itu girang-girangnya Mau dikasih Bisa-bisa bukan Isar Asar baru berangkat Apalagi Lu dalam keadaan sakit begini Membantu Orang yang lemah Seperti lo Nah Itu tambah lagi dong Pak Ye Oh iya Karena dia lebih mengutamakan Ya masyakohnya Tingkat kesulitannya Oh Makanya anda seneng sama dia Dia suka bantu Siapa aja Itu deh Iya gak apa-apa Saya ikhlas Gas Saya tunggu disini ya Pak Ngatuh Saya ikhlas Goceng Buat anonya Itu gak ikhlas Pak Ye Kalau minta ipah Upaya Iya Itu maksudnya Kan gau-gau gitu Benjam dong Bang Adul kok Iya Itu luar biasa Dul Sya Allah Padahal lagi setruk loh Pak Ustad Oh Orang yang lebih mengutamakan Adi-adi ya Bang Adul Iya Subhanallah Itu contoh buat anak-anak yang lain Contoh Iya Pak Jadi memang kalau mengutamakan orang lain Itu pahalanya juga lebih besar Dan tergolong Minal Muflihin Orang-orang yang beruntung Orang-orang yang sukses Orang yang dapet kemenangan Terminal mana Pak? Minal Muflihin Oh Minal Muflihin Sebenarnya itu saya pernah melakukan tahun lalu Pak Alhamdulillah Jadi orang mau bayar jakat Saya bilang Saya mau bayar Eh gak usah Udah lu aja Ayo-ayo Ambil Pahal yang sebanyak-banyaknya Saya tahun itu Saya gak bayar jakat Pak Itu namanya bukan isar Tidak ada isar dalam ibadah Kalau misalnya Eh udah deh Yang lain pada puasa Biar pahala ambilnya tuh Saya nyarin aja Ntar tahun depan aja Bukan begitu Jakat juga Begitu ente mau bayar jakat Wah kayaknya Kayaknya gak lah Kalau dalam ibadah gak ada itar Oh iya 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 Aman kan? Satu lagi Pak Katanya belum lengkap Kalau pertanyaannya Iya iya Silahkan Silahkan Iya iya Itu hanya ibadah Saja yang tidak boleh itu Selebihnya berarti isar ada Pak Iya ada masalah mu'amalah Iya Terus Mana nih Saya Kayaknya mau balik lagi aja ke sana Oh iya Pak Iya Bapak mau Di sana di semen Iya rumah Tukang servis itu apa Servis soper Mesin air Oh mesin air Servis soper Masjid itu airnya Kalau gak dinyalain Gak nyala Kan ada yang otomatis Otomatisnya mati Bukan tuh start line Dia mesin air Kalau kakak dinyalain Gak nyala Enggak Maksudnya otomatisnya Jadi kalau Penuh Mati sendiri Nah itu Di torrentnya kan ada kontrol Iya Otomatis Iya 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 Pak Sona kayaknya ya tukang airnya Sona Hanapi Iya Iya Pak Assalamualaikum Assalamualaikum Duduk sini Iya iya Jadi memang itu namanya Isan Hei di sana Dari mana kau Aku Enggak di sana Oh Enggak berenggak di sana Oh jangan melawan Aku penekar banteng Mau lihat bantengnya Mana Oh Aduh cepet amat Iya lah Aduh Masak juga Jadi juga Buka Beres Beres gimana Ini lo gak bawa gas Gasnya diantrekin Udah tenang aja Gampang Bisa 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 itu hanya ibadah saja yang tidak boleh itu itu selebihnya berarti Isar ada Pak ya adalah masalah Mu'amah lah ya terus mau kemana nih kayaknya mau balik lagi aja ke sana oh iya Pak eh Bapak mau di semen rumah tukang servis itu apa mesin air oh mesin air service server mesjid itu airnya kalau nggak nyalain nggak nyala kan ada yang otomatis otomatisnya mati enggak maksudnya otomatis jadi kalau penuh mati sendiri nah itu di torennya ada kontrol iya otomatis iya 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 Sona kayaknya tukang airnya Sona Hanapi Iya Iya Pak Waalaikumsalam duduk sini jadi memang itu namanya Isar woi di sana berada di mana kau aku enggak berada di sana Oh enggak berada di sana Oh jangan melawan aku pendekar banteng Oh udah bantengnya mana Oh iyalah jadi juga buka beres semuanya udah beres gimana lu nggak bawa gasnya diantarin udah tenang aja gampang Isar Risar 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 kenapa sih? tenang nih hehehe besok-besok jangan nyekir lagi ah patu bot uh itu paku kagak ngerti banget dah tahun anak kecil masih taruhin paku juga kan lu apaan? kan lu apaan? kan lu apaan? kan lu gimana sih? ambil aja tataan gini-giniin gua aja kan lu-kan lu ini enak banget cik gue waduh abis umrah nih itu dikasih putih-putih kaki bang tutut nainian paku mana ada paku di sawah ya mungkin pecahan tututnya itu kalau nggak pakai U coba kalau pakai I sakit nyutan banget Bang wah bahaya nih bisa Aduh aneh lupa nama itu tuh bahasa kedokteran Stepanus dulu juga sekolah iya APK APK Akademi perawat ini udah mau ini dikit lagi dia lihat dulu pakai ini aneh yang punya dokter sekop yang gini nyam teteskop sok ngajarin gue mulu tapi orang tahu dulu bahasa halus paling bantu begini tuh paling bagus ya kan temen ya ini kan temennya luka yang baru si Aduh juga emang terkenal tuh orang suka bantu orang ya mungkin dia sakit kali tapi kalau memang dia sakit-sakit begini terus dia mau jalan juga itu namanya Ithar artinya mengutamakan orang lain walaupun dia butuh itu dalam surat al-hasrat 9 Allah berfirman jadi ini memang ada kisahan sih dulu di zaman Rasulullah waktu orang peperangan nih setelah perang Yarmouk Hudaifah tuh ngeliat pasukan ada yang semuanya lagi pada sakratul maut mereka bilang minta air minta air tapi saat dianterin air orang itu lagi sakit sakratul maut tiba-tiba kedengeran lagi dari sebelahnya minta air cukup orang yang lagi sangat butuh air itu dia bilang udah kasih saudara saya begitu dikasih ke yang satu lagi kedengeran lagi orang minta air sampai ternyata sampai orang yang terakhir dia anterin orangnya udah meninggal balik ke yang kedua meninggal balik ke yang pertama udah meninggal mereka lebih mengutamakan saudaranya padahal diri mereka itu butuh nah inilah yang dalam bahasa agama namanya Ithar paham gak ente? paham, ini keluarga aneh nih mau nganterin jenazah kayak mobil jenazah aduh keluarga mau piknik gak ada mobil udah pake dulu tanpapir mobil jenazah bang isari-isari apa ente girang-girangnya mau dikasih bisa-bisa buka terjawa antar Sunda tapi gak getau tapi ngakunya betawi kilok air dikit saat ya itu bukan RW itu ini buat kesedot hidung lu iya gelek itu kenapa? kenapa bisa begini? bukan soal begitunya hawaknya disuruh nyemberin koreng aneh centang-centang turunan tanjakan aja lu gak mengangkat aduh aduh sakitnya lah bangadul minta tolong dong beliin gas eh bangadul tolongin dong eh di bangadul ganteng deh bangadul ah lagi sakit ini yang gugaran gugaran eh gua ada urusan lain urusan apa sih enggak gua mau menghias menghias apaan pas saat tadi tuh Assalamualaikum salam ntar ya atu-atu berobat nih eh kuasa begini emang ada karena apa nah ini Pak Ustadz napaku napaku sawah sawah Pak Ustadz enggak tahu tuh sawah kayaknya dulu tapi gudang Belanda nih Pak Ustadz siapa yang dapat bang Haji Kosin iya Pak Kasanya iya 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 yang dapat Arisan tapi saya seneng nih orang San Isar dia apa coba Asar baru berangkat iya 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 karena dia lebih mengutamakan iya masyakohnya tingkat kesulitannya oh makanya ada seneng sama dia ini dia suka bantu siapa aja bagian iya iya saya ikhlas ya itu enggak ikhlas Pak eh kalau minta ipah mah upah iya itu maksudnya kan gau-giau gitu aduh minyakudang bangadul kalau ini itu luar biasa dulu misalnya aduh aduh lagi setruk loh Pak Ustadz iya iya orangnya lebih mengutamakan Itu contoh buat anak-anak yang lain Jadi memang kalau mengutamakan orang lain Itu pahalanya juga lebih besar Dan tergolong minal muflihin Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses Orang yang dapat kemenangan Terminal mana pak? Minal muflihin Oh minal muflihin Sebenarnya itu saya pernah melakukan tahun lalu pak Jadi orang mau bayar jakat Saya bilang, saya mau bayar Eh gak usah, udah lu aja Ambil pahala yang sebanyak-banyaknya Saya tahun itu saya gak bayar jakat pak Itu namanya bukan isar Tidak ada isar dalam ibadah Kalau misalnya, eh udah deh Yang lain pada puasa Pahala ambil itu Saya harapin aja ntar tahun depan aja Bukan begitu, zakat juga Begitu ente mau bayar zakat Wah, kayaknya gak lah Kalau dalam ibadah gak ada isar